Halo co-friend, disini ada soal Garam berikut yang punya kelarutan paling kecil adalah yang mana sih? Untuk mengerjakan soal ini, tentu saja kita perlu ingat Konsep mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan Kelarutan atau S, itu adalah jumlah maksimum zat terlarut Yang dapat larut dalam sejumlah pelarut Satuannya mol per liter Sedangkan hasil kali kelarutan atau Ksp Itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dibangkatkan koefisiennya Jadi kita perlu menghubungkan nih, rumus Ksp dengan kelarutannya Kemudian kita tinjau, garam mana yang punya kelarutan paling kecil Kita mulai dari poin A, AgCl Ini terdiri dari ion Ag+, dan Cl-min Kalau kelarutan AgCl itu adalah S, begitu pun dengan ion-ionnya Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama satu Sehingga rumus dari Ksp adalah konsentrasi Ag+, kali konsentrasi Cl-min Atau S dikali S Sehingga S adalah akar dari Ksp Yaitu akar 2 x 10-min 10 Hasilnya 1,414 x 10-min 5 molar Ini adalah kelarutan AgCl Kemudian yang B Ada AgBr disini Terdiri dari ion Ag+, dan Br-min Jika kelarutan AgBr disini S Begitupun dengan ion-ionnya Karena koefisiennya pun sama-sama satu Maka rumus Ksp-nya Konsentrasi Ag+, kali konsentrasi Br-min Atau S dikali S Maka S-nya pun akar Ksp Yaitu akar 2 x 10-min 11 Hasilnya adalah 4,472 x 10-min 6 molar Ini kelarutan AgBr Lalu yang C, AgCl Ada ion Ag+, dan Cl-min Jika kelarutan AgCl Itu adalah S Begitupun dengan ion-ionnya Karena koefisiennya sama-sama satu Berarti Ksp-nya pun S dikali S Maka S adalah akar Ksp Yaitu akar 2 x 10-min 12 Hasilnya 1,414 x 10-min 6 molar Ini adalah kelarutan AgCl Yang D, Ag2CrO4 Sama dengan poin sebelumnya ya Jika kelarutan Ag2CrO4 itu adalah S Ag plus koefisiennya 2 Berarti 2 x S CrO4,2-min koefisiennya 1 Berarti 1 x S Sehingga kita dapatkan rumus Ksp Yaitu konsentrasi Ag plus kuadrat Kali konsentrasi CrO4,2-min Atau 4S pangkat 3 Maka nilai S Adalah akar pangkat 3 dari Ksp per 4 Yaitu akar pangkat 3 Dari 2 x 10-min 13 per 4 Hasilnya 3,684 x 10-min 5 Kemudian kita ke Ag3PO4 Ada ion 3 Ag plus dan PO4 3-min Jika kelarutannya adalah S Ag plus adalah 3 x S Karena koefisiennya 3 PO4 3-min koefisiennya 1 Berarti 1 x S Maka rumus Ksp-nya Konsentrasi Ag plus pangkat 3 Dikali konsentrasi PO4 3-min Atau 27 S pangkat 4 Maka S Adalah akar pangkat 4 dari Ksp per 27 Yaitu akar pangkat 4 Dari 2 x 10-min 14 per 27 Hasilnya 1,65 x 10-min 4 molar Ini adalah kelarutannya Sehingga dari sini dapat kita simpulkan Garam yang punya kelarutan paling kecil Dari PO1 A sampai E Itu dimiliki oleh AGCN yaitu yang C 1,414 x 10-min 6 molar Ini kesimpulan jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih